Intro Oke selamat datang di anews channel Di video kali ini kami akan membahas beberapa hal menarik dari manga blacklover chapter 287 Yang belum terbahas di video sebelumnya Mulai dari tingkatan iblis nahato yang sudah dikonfirmasi Hingga bertunjuk tentang kedatangan anggota banting hitam di kerajaan sped Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan Jangan lupa untuk klik like share subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja hal menarik pertama Semua iblis yang sudah menjalin kontrak dengan nahato Seperti wagner, blumet, slothos dan juga kimodelo Ternyata hanya tergolong sebagai iblis tingkat menengah Karena itulah nahato tidak mungkin bisa mengalahkan iblis tingkat tertinggi Hanya dengan satu iblis miliknya Hal menarik kedua dalam beberapa chapter sebelumnya Di versi inggris Naamah dan Lilith sempat diberi julukan dan disebut sebagai top ranking devil Lalu karena mereka berdua merupakan penjaga lantai teratas pohon klipot Ada beberapa fans yang menganggap kalau tier top ranking devil masih di bawah tier supreme devil Tapi faktanya anggapan tersebut terbukti salah Karena dalam chapter 287 Naamah dan Lilith sempat disebut sebagai supreme devil Dan karena hal inilah bisa kita pastikan bahwa Naamah dan Lilith memiliki tier atau divisi rank yang sama dengan Lucefuge Hal menarik ketiga dari ekspresi yang tergambar di wajah Yami Pada gilas balik Yami dan Nahato di depan kuburan Morgan Sang autor seolah mengisaratkan bahwa Yami sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada orang tua Nahato Morgan sekaligus para pengikut keluarga Faust Tapi sayangnya sampai saat ini belum dijelaskan dari mana dan bagaimanakah Yami mendapatkan informasi tersebut Entah dia mengetahui informasi ini dari Morgan Atau bahkan dia tidak sengaja melihat kejadian ini saat dia pergi ke rumah Nahato untuk bertemu dengan Morgan Mengingat di chapter sebelumnya babang Yuki sudah menjelaskan Kalau Yami sering mendatangi Morgan untuk mengajak Morgan menjalankan misi bersama Kemudian lewat perkataan yang diucapkan oleh Yami di depan kuburan Morgan Yami terkesan sudah mengetahui apa yang dirasakan dan ingin dilakukan oleh Nahato Dan hal ini terdengar cukup masuk akal karena Yami memiliki tekniki dan mereka berdua adalah teman dekat Lalu demi membantu Nahato mencapai keinginan atau tujuan hidup baru yang dia miliki Yami berniat untuk membentuk skuadnya sendiri dan menjadikan Nahato sebagai wakil kapten Hal menarik keempat, 3 fakta pasca kematian Nahato Fakta pertama, sama sekali tidak ada kesatria sihir ataupun salah satu petinggi kerajaan Clover Yang datang untuk menyelidiki tentang insiden keluarga Vox Saat sang autor menunjukkan gilas balik di depan kuburan Morgan Padahal kerajaan Clover sendiri sangat anti dengan iblis Kedua, di episode 168 Jack sempat terkejut dengan Nahato Dan ini menandakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui tentang Nahato dan Morgan Sekaligus tidak mengetahui tentang insiden keluarga Vox Ketika masih di episode 168, Julius terkesan sudah mengenal tentang Nahato Tapi dia mengaku kalau dia tidak mengetahui tentang iblis Nahato Lalu, mengapa ketika fakta tersebut bisa terjadi? Nah, kami sendiri belum bisa memastikan hal tersebut Tapi setidaknya kami memiliki dua opini Opini pertama, ada kemungkinan kalau lokasi dari kediaman keluarga Vox Berada jauh dari pusat kerajaan Hingga tidak ada satupun dari pihak kerajaan yang bisa merasakan ritual terlarang dari keluarga Vox Terlebih lagi, tempat ritual tersebut berada di tempat yang khusus dan tersembunyi Opini kedua, ada kemungkinan kalau kerajaan Clover sebenarnya sudah merasakan sesuatu yang janggal tentang keluarga Vox Dan cukup masuk akal jika orang yang ditunjuk untuk menyelidiki insiden keluarga Vox adalah Yami Mengingat, Yami memiliki hubungan yang dekat dengan Morgan dan sering menjalankan misi bersama dengan Morgan Tapi sayangnya dengan beberapa alasan, Yami lebih memilih untuk merahasiakan insiden keluarga Vox dari kerajaan Clover Sekaligus merahasiakan beberapa informasi dari Julius Nova Crono Hingga membuat kesatria sihir lain tidak mengenali Nahato Sekaligus membuat Julius tidak mengetahui tentang Iblis Nahato Hal menarik kelima, karena di chapter sebelumnya Yami masih menggunakan jubah Grey Deer saat bersama dengan Morgan Dan dia terlihat menggunakan jubah berwarna hitam setelah Morgan meninggal Maka bisa kita katakan bahwa kematian Morgan menjadi salah satu alasan mengapa Yami mengubah jubah Grey Deer menjadi jubah berwarna hitam Lalu sebenarnya apa tujuan Yami mengganti jubah miliknya setelah kematian Morgan? Menarik untuk kita nantikan Hal menarik ke enam, Nahato menggunakan Devil Union Mode yang tercipta dari dua Iblis Dan hal ini sudah mengkonfirmasi bahwa Devil Union Mode bisa digunakan dengan jumlah Iblis lebih dari satu Tapi sayangnya setelah Naamah dan Lilith melepaskan serangan kepada Nahato Dua Iblis Nahato terlihat sudah tidak berdaya Bahkan topeng mereka berdua terlihat sudah retak Dan jujur kami sendiri belum bisa memastikan apakah kedua Iblis Nahato ini sudah mati atau masih hidup Oh iya, Devil Union Mode dengan Iblis lebih dari satu sepertinya bukan sesuatu yang mudah dilakukan Atau bahkan merupakan sesuatu dengan resiko yang besar Hal menarik ke tujuh, sesaat sebelum Nahato menggunakan Devil Union Mode gabungan Blumet sempat berkata Anda telah menunjukkan sesuatu yang tidak bisa kami lihat di dunia bawah Lalu sebenarnya apa yang sudah ditunjukkan oleh Nahato kepada para Iblis yang dia miliki Hmm, ya menurut kami sesuatu yang dimaksud disini adalah kebaikan Seperti misalnya kasih sayang, kepercayaan, dan lain-lain Hal menarik ke delapan, salah satu kelebihan dari Devil Union Mode gabungan Dimana menurut apa yang diperlihatkan saat Nahato menggunakan Devil Union Mode gabungan Teknik ini ternyata pada dasarnya dapat meningkatkan kekuatan sihir seseorang Dan dengan kekuatan sihir yang meningkat Penyihir tersebut dapat meningkatkan salah satu sihir yang dia miliki ke tingkat yang lebih tinggi Tapi sayangnya peningkatan sihir yang dia dapatkan hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat Hal menarik ke sembilan, karena di chapter ini sihir Iblis milik Naamah dan Lilith dapat membakar dan membekukan segalanya Bahkan sesuatu yang tidak berbentuk seperti misalnya cahaya dan bayangan Maka cukup masuk akal jika Iblis-Iblis yang memiliki tingkatan di atas mereka berdua Akan memiliki sihir dengan efek serupa, yaitu dapat memanipulasi sesuatu yang tidak berbentuk Atau bahkan memiliki efek yang jauh lebih kuat dari sihir Iblis Naamah dan Lilith Lalu sihir Iblis seperti apakah yang akan dimiliki oleh Iblis-Iblis di atas Naamah dan Lilith? Hal menarik ke sepuluh, Asta tiba-tiba muncul di depan Nahato saat Naamah dan Lilith akan membunuh Nahato Lalu bagaimanakah cara Asta bisa sampai ke tempat tersebut? Mungkinkah Asta sudah dikirim ke tempat tersebut dengan sihir spasial milik Finral? Mengingat terakhir kali diperlihatkan Asta sudah bertemu dengan Finral Tapi bagaimanakah cara Finral mengirim Asta ke tempat tersebut? Mungkinkah Finral sudah berhasil meningkatkan sihir spasial miliknya? Atau bahkan Asta bisa sampai ke tempat tersebut setelah dia dikirim oleh Finral Ketempat penyerangan Luck dan juga Leo sebelum Daktriat bergerak? Ya intinya kami sendiri belum bisa memastikan hal ini Tapi yang jelas kedatangan Asta ini sudah menandakan bahwa beberapa anggota panteng hitam yang ditemui oleh Asta Setelah dia mengalahkan Majin Spade di chapter 283 sudah sampai di kerajaan Spade Lalu siapa saja yang akan datang bersama dengan Finral? Dan pertempuran seperti apakah yang akan menunggu mereka? Menarik untuk kita nantikan Sken dari kami and see ya